Baru-baru ini, rame banget soal dia keluar dari channel yang sangat terkenal dan dia bilang keluar dari situ karena nggak suka ganjar dibilang sebagai petugas partai. Tapi kalau dari sisi Prabowo sih, ya gue nggak heran kalau dia merapat kemana-mana, terutama ke keluarga dan ke tokoh-tokoh pendukungnya Pak Jokowi. Mulai dari Gibran yang digoda jadi cawapres, sampai yang terakhir, yang bikin gue super amazing, Ibu Iryana juga digoda jadi cawapresnya Prabowo. Ntar lama-lama, bisa jadi. Kaisang, Bobi, Mbak Kahiyang, Mbak Selfie, sama Mbak Erina juga ditawarin gitu. Ampun dah. Konten ini buat lu yang punya logika. Kalau lu nggak punya logika, ya nonton aja, nggak apa-apa juga. Oke? Gue lagi tertarik banget ngebahas soal Bang Ade Armando. Bang Ade itu adalah sosok yang gue kagumin, pikirannya luas dan analisanya tajem. Tapi sayangnya, dia selalu nyerang temen sendiri di ruang publik. Padahal nggak perlu seperti itulah. Selain bikin gaduh juga, kan Bang Ade itu punya akses juga ke pihak-pihak yang dia kritik itu. Tinggal telpon atau ngechat, kan juga beres. Kalau nyerang temen sendiri di ruang publik, itu yang gue tangkep niatnya bukan mau kritik, tapi mau merendahkan lawan bicaranya. Bahkan terkesan, cuma cari panggung aja Bang. Tapi ya apa boleh buat lah, karena Bang Ade udah membuat kritik terbuka, ya gue juga mau kritik Bang Ade secara terbuka juga. Tapi gue di sini nggak bicara mewakili kepentingan siapapun loh. Bukan. Ini murni meluruskan logika yang bengkok aja. Ya? Baru-baru ini, rame banget soal dia keluar dari channel yang sangat terkenal, dan dia bilang, keluar dari situ karena nggak suka ganjar, dibilang sebagai petugas partai. Dan di poin inilah menurut gue, Bang Ade kehilangan logikanya. Gini ya, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 6A udah ngatur kalau Capres itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dari situ aja harusnya orang seperti Bang Ade harusnya udah nalar kalau semua calon presiden itu adalah seorang petugas partai. Karena mereka harus dimajukan oleh partai politik. Kalau nggak ada partai politik, ya mereka nggak bakalan bisa nyapres. Kalau Bang Ade nggak suka sama keadaan ini, ya mintalah amandemen Undang-Undang Dasar 45 untuk pasal itu. Buatlah usulan supaya calon presiden dan calon wakil presidennya nggak perlu diusulin oleh partai politik atau gabungan partai politik. Supaya ke depannya nggak ada lagi petugas partai yang jadi presiden dan wakil presiden. Logikanya kan gitu Bang. Jadi Ganjar itu petugas partai. Prabowo itu petugas partai. Anis itu jongos partai. Dan siapapun yang mau maju jadi calon presiden adalah petugas partai. Kalau ada Capres yang nggak mau ngaku kalau dia adalah petugas partai, itu Capres Munafik. Kan ada tuh pendukung Anis yang bilang kalau dia petugas rakyat bukan petugas partai. Buat pendukung Anis yang masih kepedean itu, coba lu suruh orang-orang yang lu bilang rakyat itu ntar daftarin Anis ke KPU. Kalau bisa kalian daftarin Anis ke KPU tanpa dukungan partai politik, gue jalan kaki ke Jogja pulang pergi gantiin Amir Rais. Nggak ada yang perlu diribetin sih sama sebutan petugas partai itu. Karena emang itu realitanya. Itu bukan berarti ketika udah waktunya si anak besar dan mengabdi ke masyarakat, ya dia jadi milik masyarakat. Orang tua nggak bisa ikut campur lagi dalam setiap keputusan si anak. Paling bisanya cuma sebatas ngawasin dan ngingetin supaya anak yang dibesarkan itu tetap jadi orang baik dan bermanfaat bagi sesama. jadi buat Bang Ade dan semua yang nonton konten ini, gue yang cuma remahan rengginang ini udah nyoba bukain perspektif berpikir. Semoga berguna ya. Setelah kedatangan Prabowo ke PSI, sikap politik Bang Ade udah berubah. Ada yang bilang Bang Ade udah jadi pendukung Prabowo tapi masih malu-malu kucing. Ya, itu sih terserah Bang Ade aja lah. yang pasti abis kunjungan Prabowo itu Bang Ade seperti kehilangan logikanya dan terus-terusan mengkritik soal petugas partai. Bang Ade ini sepertinya gak mau nerima realitas politik di negara kita ini. Ada lagi yang bikin gue kaget kemarin itu. Kok bisa PSI yang katanya tegak lurus ke Pak Jokowi merapat ke Prabowo? Padahal kan mereka pasti tau lah kalau dukungan Pak Jokowi itu keganjar. Tapi ya itulah politik. Ya, kadang beda ucapannya beda pula tindakannya. Apalagi para punggawa PSI kok terkesan lembek ya setelah kehadiran Prabowo kemarin. Gue sih liatnya dari kasus Roki Gerung aja. Para punggawa PSI kok sepertinya gak setuju kalau Roki Gerung itu diproses hukum. Padahal makhluk itu udah kelewatan batas memfitnah Pak Jokowi. Apakah karena Roki Gerung itu pendukung Prabowo? Ya gak tau juga. Tapi kalau dari sisi Prabowo sih ya gue gak heran kalau dia merapat kemana-mana terutama ke keluarga dan ke tokoh-tokoh pendukungnya Pak Jokowi. Mulai dari Gibran yang digoda jadi cawapres sampai yang terakhir yang bikin gue super amazing Ibu Iryana juga digoda jadi cawapres Prabowo. Ntar lama-lama bisa jadi Kaisang, Bobi, Mbak Kahiyang, Mbak Selfie sama Mbak Erina juga ditawarin gitu. Ampun dah. Kalau gagal menggoda keluarga Pak Jokowi mungkin pendukung Pak Jokowi kali ya yang ditawarin jadi cawapres Prabowo. Jadi buat Mas Jok, Mas Alifur Rahman, Mas Yusuf Dum-Dum siap-siap ya siapa tau ntar ditawarin jadi cawapres Prabowo kan. ngebayangin ngebayanginnya jadi ngakak sendiri kan gue. Baru-baru ini Prabowo juga dateng ke acara di Makassar. Acaranya sih namanya Jalan Sehat memperingati hari ulang tahun Sulawesi Selatan. Yang gue bingung Prabowo disitu hadir sebagai apa? Sebagai menhan. Kok menhan yang diundang ya? Kalau Jalan Sehat kan lazimnya itu menpora. Apa dia hadir sebagai capres? Kalau sebagai capres kok ada pertunjukan dari pesawat TNI Angkatan Udara? Gak tau lah konsepnya gimana itu. Tapi yang pasti di acara Jalan Sehat itu gue gak liat Prabowo ikutan Jalan Sehat. Gue gak tau kenapa tuh. Kayaknya dia udah gak kuat jalan jauh kayaknya. Gimana mau nerusin Pak Jokowi kalau kayak gitu. Jadi merapatnya Prabowo ke lingkaran Pak Jokowi ini bukan tanpa sebab. Yang gue liat ada ketakutan dan rasa frustasi pada Prabowo ini karena sinyal Golkar dan PKB bergabung ke Kubu Ganjar semakin kuat. Kalau itu terjadi gimana coba nasibnya dia? Gerindra gak bakal bisa majuin Prabowo kalau sendirian. Walaupun ada dukungan dari beberapa partai kayak PBB Partai Gelora ataupun mungkin juga PSI. Itu kan gak berarti apa-apa. karena partai mereka belum ada di parlemen. Jadi gimana gak pusing tuh Kubu Prabowo udah usaha setengah mati naikin elektabilitasnya Prabowo tau-taunya Prabowo gak bisa maju jadi capres. Jadi mungkin Pak Prabowo mepet terus ke Pak Jokowi selain buat suara kayaknya dia juga berharap Pak Jokowi bisa mengkondisikan sebagian partai pendukung pemerintah supaya ada yang mau ngedukung dia. Ngarep sih boleh. Tapi jangan lupa dari kasusnya Roki Gerung ini pendukung Jokowi mulai melek. Seperti apa wajah Prabowo? Dia kelihatan banget hanya nganggep Pak Jokowi cuma sebagai sahabat baliho doang. Sahabatan cuma buat baliho doang. Ketika Pak Jokowi dihina dan difitnah oleh Roki Gerung yang pernah menjadi calon menterinya sampai konten ini dibuat Prabowo masih diem gak ada suaranya. Mungkin Prabowo akan bersuara kalau udah mendapatkan kecaman dari pendukungnya Pak Jokowi dan membuat arah dukungan sebagian pendukung Jokowi yang sebelumnya ngedukung dia jadi balik arah. Jadi Prabowo nih kayaknya masih liat-liat situasi dulu kalau berpengaruh sama citranya baru dia akan bersuara persahabatan macam apa kayak gitu. Tapi gue yakin sih kalau ntar Prabowo bersuara semua udah terlambat. Pendukung Jokowi yang selama ini udah ngedukung dia bakalan sadar kalau Prabowo gak setulus itu sama Pak Jokowi. Dan akhirnya para pendukung Jokowi yang sempat ngedukung Prabowo bakalan sadar dan kembali pulang ke garis perjuangan yang seharusnya atau bisa dibilang seperti anak domba yang hilang tapi yang pulang tentu yang masih punya nurani dan ideologi perjuangan kalau yang urusannya isi perut dan isi dompet gue gak tahu deh apa lo? selamat menikmati selamat menikmati